Pemirsa memperingati hari Sumpah Pemuda, JAK TV adakan kegiatan vaksinasi dan donor darah bersama KNPI Provinsi Jambi. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah menuju 70% vaksin di Jambi dan melengkapi stok darah di PMI. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Claudia Permata Dinda undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Memperingati hari Sumpah Pemuda pada Kamis pagi 28 Oktober 2021, JAK TV bersama KNPI Provinsi Jambi mengadakan vaksinasi dan donor darah yang dilaksanakan di halaman kantor JAK TV. General Manager JAK TV Edo Lipaputra mengatakan, kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan guna membantu program pemerintah mengenai vaksinasi. Ia juga menjelaskan dalam kegiatan ini sebanyak 500 dosis vaksin sudah diberikan kepada masyarakat dan rencananya akan diadakan kembali dalam waktu dekat bersama KNPI Provinsi Jambi dengan daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Kegiatan ini mendapat dukungan dari beberapa pihak, yaitu PT Toga Bagi Karwita, PT Sanja Pro Perumahan Bukit Cinta Lestari, Yamaha DDS Jambi, Developer PT PIP, Bintang 7, PMI Kota Jambi, Puskesmas Kenali Besar, dan Puskesmas Penyengat Rendah. Dalam rangka memperingati hari sepukuda tahun 2021, jam ke-93, Pada hari ini, Jek TV bersama KNPI Provinsi Jambi telah sukses menyelenggarakan vaksin gratis dan donor darah di kantor Jek TV. Jadi, mudah-mudahan dengan kerjasama ini dapat membantu pemerintah baik itu Provinsi Jambi maupun Kota Jambi untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Hal senada yang disampaikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jambi, Iqbal Linus. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi Jek TV bersama KNPI Provinsi Jambi dalam mendukung program pemerintah Jambi sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan darah di lingkup Provinsi Jambi. Dari itu, ke depan, kita sama-sama, pemuda ini, bahwa kita hadir bukan hanya untuk antara sempat pemuda, tapi kita memberikan sesuatu bentuk sosial yang berguna untuk pesan pemuda dan keluarga ini. Intan Priti Dimas Sanjaya melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!